. Kapolsek Bunga Raya di Siak, Riau, AKP Selamet, mengakui membawa Suparmin, tersangka kasus korupsi pupuk subsidi di Kabupaten Siak, keluar dari tahanan. Selamet mengatakan, dia membawa Suparmin untuk berobat karena memelihat Suparmin lemas dan stres, Sabtu, 14 Oktober 2023. Adapun Suparmin merupakan tahanan titipan ke jari Siak, saya khawatir terjadi apa-apa pada tahanan itu. Saya perhatikan juga tidak mau makan, maka saya ajak berobat ke tempat teman saya yang bisa mengobati orang sakit, kata Selamet, Senin, 16 Oktober 2023. Saya tidak pernah melibatkan Pak Kapolres atas tindakan saya tersebut. Itu murni inisiatif saya karena tahanan sakit di dalam, murni spontanitas rasa kemanusiaan, kata Selamet menambahkan. Dalam perjalanan kembali menuju Bunga Raya, tahanan tersebut minta tolong ke Selamet singgah sebentar ke kebunnya di kampung Rawang Air Putih, kecamatan Siak. Selamet mengabulkan permintaan itu. Selamet juga mengaku tidak meminta izin ke siapapun saat membawa tahanan tersebut keluar. Tidak benar itu, saya tidak pernah minta izin saat mengeluarkan tahanan. Saya melapor karena video itu viral dan saya siap bertanggung jawab. Mohon jangan disalahartikan, mohon jangan dibawa-bawa Pak Kapolres dalam hal ini, katanya. Sebelumnya diberitakan, Kapolsek Bunga Raya AKP Selamet diperiksa Propampolres Siak, Senin, 16 Oktober 2023. Pemeriksaan itu dilakukan setelah beredar di media sosial video AKP Selamet diduga membawa keluar seorang tahanan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pupuk subsidi di Kabupaten Siak, bernama Suparmin. Dalam video berdurasi 33 detik, Suparmin dan AKP Selamet berada dalam mobil CRV warna silver. Suparmin sebagai sopir dan AKP Selamet yang memakai kacamata duduk di sampingnya. AKP Selamet diduga membawa Suparmin keluar dari tahanan untuk melihat kebun sawit milik tersangka.